Beralih ke informasi lainnya pemirsa, beda pandangan soal operasi tangkap tangan atau OTT dari dua pimpinan KPK periode 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi TKDPRI terjadi antara Setio Budianto dan Johanis Tanak. Johanis Tanak menyebut akan menghapus OTT jika ia terpilih, sementara Ketua KPK terpilih. Setio Budianto berpendapat sebaliknya. Terpilihnya Setio Budianto dan Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 menjadi suatu hal yang menarik. Sebab keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal operasi tangkap tangan atau OTT di KPK. Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi TKDPRI, Johanis Tanak menegaskan bahwa ia akan menghapus operasi tangkap tangan atau OTT jika dirinya kembali terpilih menjadi pimpinan KPK. Menurut Johanis, operasi tangkap tangan tidak sesuai dengan ketentuan di AUHP. Ya menurut emang saya OTT itu pun tidak tepat dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Saya pribadi tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi ya apakah ini tradisi bisa diterapkan ya saya juga gak bisa juga saya menantang. Tetapi setidaknya saya bisa jadi mohon izin jadi ketua saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam hukuh hak. Sementara itu pemirsa Setio Budianto yang terpilih sebagai ketua KPK periode 2024-2029 dalam uji kepatutan dan kelayakan menyampaikan bahwa OTT di KPK masih diperlukan karena OTT menjadi pintu masuk untuk dapat mengungkap perkara yang lebih besar. Tetapi ke depannya OTT perlu lebih selektif. Terkait masalah OTT, menurut kami OTT itu masih diperlukan. Karena kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Tim Liputan, BTV